selamat berjumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan belajar tentang percaya dan mengaku suatu dasar yang sangat penting dalam hal kebenaran adalah percaya bro dan suatu hal yang sangat penting dalam hal keselamatan adalah pengakuan lalu Boni menjawab ya kok bisa pak kenapa ya karena dengan percaya maka kita dibenarkan dan dengan mengaku maka kita diselamatkan itu ada di Roma 10 S10 bro karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan lalu Boni berkata oh iya ya lalu kepada siapa kita harus percaya dan mengaku tentang apa pak ya saya jawab ini bro di Roma 10 ayat 9 demikian firman Tuhan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan lalu Boni berkata oh jadi cuma mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah atau Bapak telah membangkitkan dia atau Yesus dari antara orang mati maka saya diselamatkan ya pak Yesus sederhana bukan Boni berkata iya ya padahal syaratnya cuma dua hal aja ya tapi kenapa kok banyak orang nggak mau taati hal itu ya pak kenapa ya pak nah karena ada pihak tertentu yang ingin agar manusia tidak diselamatkan siapa itu si Piot ini membuat macam-macam hal untuk menyesatkan manusia agar manusia tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan tidak percaya dalam hati bahwa Allah atau Bapak telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati gitu lalu Boni berkata oh gitu ya jadi ternyata ulah si Piot ya yang membuat manusia tidak mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati ya iya bro lalu Boni berkata lalu kenapa ya kok si Piot bertindak seperti itu ya pak dan apa saja yang si Piot lakukan untuk membuat agar manusia tidak di benarkan dan tidak diselamatkan ya saya jawab ya si Piot bertindak seperti itu karena ya tahu bahwa tidak ada lagi pengampunan baginya pak sehingga si Piot ingin mengajak sebanyak mungkin manusia untuk menemani dia di neraka gitu bro Boni berkata wah jahatnya tapi kenapa kok minta ditemani manusia di neraka bukan ditemani binatang aja pak ya karena manusia itu kan diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah loh sedangkan binatang tidak coba kita baca di kejadian 1 ayat 26-27 itu ya berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang mata yang merayap di bumi maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka nah itu jadi manusia dicipta sesuai dengan gambar rupa Allah yang lupanya ini berkata oh gitu ya jadi maksudnya si Piot ingin mengajak manusia untuk sama-sama dihukum di neraka karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sesuai yang dicipta sesuai dengan gambar rupa Allah ya sedangkan binatang dan sebagainya itu tidak ya pak iya bro itu ayatnya kan sudah jelas itu ya yang kita baca tadi ya disamping itu manusia itu adalah calon mempelainya Kristus loh jadi bila manusia itu mengalami kelahiran baru sebab itu si Piot ingin mencegah atau menghalang-halangi ya merusak bagian dan sebagainya agar intinya manusia itu jangan sampai mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus gitu loh ini ada di 2 Korintus 11 ayat 2 demikian firman Tuhan ya sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus tuh ya Bony berkata oh gitu ya jadi jahat sekali ya si Piot itu ya pak dia tinggal tunggu hari penghukumannya tiba kok ajak-ajak manusia agar sama-sama dihukum cenderaka sungguh kurang ajar itu baru tahu lah lalu Bony berkata lalu untuk mencegah manusia agar tidak mengalami kelahiran kembali itu apa saja yang si Piot lakukan pak ya si Piot membuat berbagai macam penyesatan ya lewat agama-agama aliran-aliran sesat dan sebagainya yang intinya agar manusia itu jangan sampai mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah atau Bapak telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati begitu lalu Bony berkata oh dasar kurang ajar pantas di dunia ini ada banyak sekali agama aliran-aliran sesat dan sebagainya ya ternyata itu ulang si Piot untuk membuat agar manusia jangan percaya Yesus ya pak sudah paham ya Bony berkata iya sudah pak awas kau si Piot saya cincang-cincang kau iya gini caranya bagaimana bro mau mencincang-cincang si Piot yang tidak kelihatan lalu Bony berkata iya ya bagaimana caranya ya pak saya sudah gemes sama si Piot itu pak kurang ajar dia salah jawab oke untuk mengalahkan si Piot ya bro harus memakai perlengkapan senjata Allah baca dulu ini ya di Efetus 6 ayat 12 sampai 18 demikian teman Tuhan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu jadi berdirilah tegap berikat pinggangkan kebenaran dan berbasisirahkan keadilan kakimu berkasutkan kerilaan untuk memberitakan injil damai sejahtera dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh ya roh kudus maksudnya dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus lalu boni ini berkata oh gitu ya saya jawab iya bro jadi tentang perlengkapan senjata Allah nanti saya jelaskan di topik yang lain ya yang mengupas tentang itu ya lalu boni berkata oke pak terima kasih ya pak buat pencerahannya Tuhan Yesus memberkati sama-sama bro Tuhan Yesus memberkati sampai berjumpa demikian selesai kiranya tanyangan ini boleh menjadi berkat bagi selesai sekalian dimanapun berada Tuhan Yesus memberkati amin